Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Kalm Channel Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir Beliau mempunyai banyak mukjizat yang Allah berikan kepadanya Dan semua mukjizat itu mempunyai kisah yang patut untuk dijadikan teladan karena syarat akan hikmah Salah satu kajaiban atau mukjizat yang patut diulas kembali yaitu peristiwa Nabi Muhammad pada masa persusuan Bagaimana kisahnya sahabat beriman dan mukjizat apa yang terjadi pada masa persusuan Nabi Muhammad itu Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut ini Subhanallah Jizat Nabi Muhammad Halimatus Zadiah Ibu Susuan Versi dari Kalm Channel Di antara kebiasaan para pemuka bangsa Arab pada masa itu Yaitu mencarikan ibu susuan dari pedesaan bagi anak-anak mereka Tujuannya agar badan anak-anak mereka lebih kuat dan juga sehat Karena memandang pengasuh atau ibu susuan yang berada di daerah perkotaan memiliki fisik yang lemah Di samping itu agar anak-anak mereka memiliki kemampuan berbahasa yang baik Oleh karenanya mereka mengirimkan bayi-bayi mereka ke pedesaan sampai usia 8 tahun Kadang 10 tahun Sebaliknya orang-orang pedesaan itu sengaja pergi ke kota mencari bayi para pemuka Arab untuk disusui Dengan harapan agar namanya ikut terangkat Begitu juga dengan Nabi Muhammad sewaktu bayi Masihkah penasaran sahabat beriman dengan kisah lengkapnya? Maka mari kita bahas lebih dalam Nama sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betubar syiar melalui channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Kisah Persesuaan Nabi Muhammad Tangis bayi yang baru lahir terdengar dari sebuah rumah di kampung Bani Hashim di Makkah Pada 12 Robiul Awal 571 Masehi Bayi itu lahir dari rahim Aminah dan langsung digendong oleh seorang perempuan bernama Syifa Ibu danya sahabat Abdurrahman bin Auf Bayinya adalah laki-laki Aminah tersenyum lega tetapi seketika ia teringat mendiang suaminya Abdullah bin Abdul Muttalib Yang telah meninggal 6 bulan sebelum dia strip Yang kemudian disebut sekarang menjadi Madinah Bayi laki-laki itu oleh kakeknya diberi nama Muhammad yang artinya yang terpuji Kelahiran bayi yatim yang kelak menjadi rosul terakhir itu Dituturkan dalam Al-Quran surat Abdullah ayat 6 yang berbunyi Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim Lalu dia melindungimu Sementara sudah menjadi kebiasaan bangsawan Arab pada waktu itu Bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita yang berasal dari dusun Alasannya supaya si anak dapat hidup di alam yang segar Dan pelajari bahasa Arab yang bagus Menunggu jasa wanita yang menyusui Aminah pun menyusui sendiri Muhammad kecil Selama 3 hari Ada yang mengisahkan hingga 7 hari Lalu kemudian dilanjutkan oleh Suwaiba Sebagai seorang wanita budak Abu Lahab Paman Nabi Muhammad Kemudian Muhammad dan bayi dari kalangan terpandang Arab Akan disesui oleh murdiat yaitu para wanita yang menyusui bayinya Muhammad pun ditawarkan kepada murdiat dari Bani Sa'ad Yang sengaja datang ke Makkah Mencari bayi-bayi yang masih menyusui dengan harapan Mendapat bayaran dan hadiah yang besar Singkat cerita Bertemulah para perempuan dari Bani Sa'ad itu Dengan bayi Rasulullah SAW Mengetahui pada waktu itu Bahwa bayi Rasulullah adalah dalam keadaan yatim Mereka tidak bersedia Menyusui bayi Nabi Muhammad dengan alasan gaji Yang diterima mereka nantinya Mungkin tidaklah seberapa Saat itulah hanya satu perempuan Yang bersedia menyusui Nabi Muhammad SAW Yaitu Halimah Tussadiyah Halimah memang perempuan yang tepat Untuk menyusui Nabi Muhammad SAW Sebab beliau merupakan perempuan yang syarat Akan kasih sayang Dan juga perempuan tangguh penuh perjuangan Jizat membawa keberkahan Halimah binti Abu Zuaib adalah Wanita berikutnya yang ditakdirkan Allah SWT Untuk menyusui Nabi SAW Dia berasal dari kabilah atau kaum Sadiyah Salah satu kabilah yang terkenal Dengan wanita-wanita tukang menyusui Serta terkenal miliki kemampuan berbahasa yang baik Sebagaimana ada suatu riwayat yang menceritakan Ketika Abu Bakar RA mengomentari Bahasa Nabi SAW yang fasih Ia berkata Aku tidak pernah melihat Orang yang lebih fasih bahasanya dibandingkan engkau Bahaya Rasulullah SAW Beliau SAW menjawab Kenapa tidak Aku dari suku Quraish Dan aku disusui dari Bandisaat Halimah yang berhati lembut Lantas membawa Muhammad ke dusunya Keberadaan Muhammad kecil Memberikan muzizat keberkahan Kepada keluarga Halimah Bahkan Bagi kabilah atau kaumnya Semula Halimah yang hidup Serbuah kekurangan Tapi semencak Mengasur Rasulullah Kehidupan rumah tangga Halimah Berubah total Keluarga tersebut kini hidup penuh kedamaian Kekimbadaan Dan juga kecukupan Sungguh luar biasa Bukan sahabat beriman Dua tahun kemudian Halimah pun membawa Muhammad kecil Mengunjungi ibunya Saat itu Halimah memohon Agar Muhammad diizinkan Tinggal kembali bersamanya Bersama kaum Bani Saat Dan Aminah pun menyetujuinya Selama empat tahun Muhammad bersama mereka kembali Dusun itu pun bertambah keberkahan Domba-domba yang dipelihara Halimah Menjadi gemuk dan banyak memberikan air susu Walaupun rumput di daerah mereka Tengah keresang Karena itulah Warga menyuruh anak-anak Mengembalakan domba-domba mereka Di dekat domba milik Halimah Harapannya agar domba milik mereka Bisa berubah gemuk Dan mengeluarkan banyak susu Berlimpahnya air susu Halimah Selain keberkahan yang didapat Halimah Dan kaum Bani Saat Saat mengambil Muhammad sebagai Anak susuannya Air susu Halimah pun bertambah banyak Ia pun juga heran Sebab selama ini susunya bukan Tidak ada Tapi tidak begitu banyak Namun sepenyak mengasuh Nabi Muhammad kecil Air susunya pun menjadi berlimpah Anehnya lagi sahabat beriman Ketika sudah menyusu di susu sebelah Dan hendak diberikan ke sebelah lainnya lagi Muhammad menutup mulutnya kuat-kuat Halimah faham Muhammad menginginkan susu yang sebelah Adalah untuk saudara sesusunya Yaitu Damrah Sejak kecil Allah SWT Memang sudah memasukkan jiwa keadilan Pada Muhammad kecil ini Dia tidak ingin mengambil bagian Yang bukan untuknya Muhammad pun tak pernah menangis Tidak seperti anak kecil lainnya Yang selalu menangis Peristiwa pembelahan dada Sama seperti anak umur 4 tahun yang lain Nabi senang bermain dengan teman-temannya Kesana kemari Saat bermain inilah Malaikat Jibril datang Menghampiri Nabi Yang saat itu berumur 4 tahun Kemudian Malaikat membelah dada Rasulullah Dan mengambil organ hatinya Setelah diambil Kemudian organ hati itu Dipersihkan dengan menggunakan air zam-zam Di dalam sebuah becana Yang terbuat dari emas Dalam kisah Jibril pun Membelah dada Rasulullah ini Malaikat mengatakan Jika organ hati adalah Bagian setan yang ada Dalam dirimu Yang dimaksud dengan bagian setan Adalah semua kriteria pernyakit Yang memenjangkiti diri manusia Seperti dengki, iri, pamer, sombong Dan lainnya Letaknya ada di dalam hati Setelah Malaikat Jibril Selesai membersihkan organ hati tersebut Maka dikembalikan Ketempatnya semula Dan kembali normal Seperti sebelum dibelah tadi Semua teman Nabi Muhammad Yang turut menyaksikan Peristiwa itu pun Berlari ketakutan Kerumah Untuk mengadukan hal tersebut Pada Halimah Anak-anak tersebut Mengatakan pada Halimah Jika Nabi telah dibunuh Oleh seseorang Tanpa berfikir panjang Halimah pun berlari Menghampiri Rasulullah kecil Berada Sampai di tempat Rasulullah kecil Halimah lalu memeluknya Dan terlihat dengan wajah Yang pucat dan ketakutan Kejadian pembelahan dada Yang bertujuan untuk pencucian Hati Nabi Muhammad Terjadi Bukan hanya sekali saja Ada kisah yang mengatakan Dua kali Yaitu menjelang masa Kenabian Rasulullah Dan ada yang mengatakan Tiga kali Yaitu saat Rasulullah Berusia Sepuluh tahun Wallahu alam bisawab Bagaimana sahabat beriman Hikmah apa Yang dapat kita petik Dari mukjizat Rasulullah Yang satu ini Semoga informasi tadi Bermanfaat ya Dan buat kita berpikir Lebih bijak Sekali lagi Mari bangun Kamu channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan Tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa Tonton video Yang lainnya Sub indo by broth3rmax